hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya unvideos ya semuanya sesapa dulu apa kabar teman-teman semua saya harap semuanya baik-baik saja ya guys di kesempatan saya kali ini saya ingin membuat satu lagi tutorial yaitu tutorial tentang bagaimana cara mengubah file MP3 ataupun file WAV menjadi satu file MIDI nah untuk itu saya minta teman-teman yang belum subscribe untuk klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa untuk menaktifkan juga lonceng notifikasi biar setiap pembaruan atau video terbaru dari saya teman-teman tetap menjadi orang pertama yang menonton video saya guys oke guys ah di sini saya akan mengubah file tersebut untuk menggunakan FL Studio guys FL Sudi apa aja teman-teman bisa menggunakan atau mengkonversi sebuah file tiga atau file WAV menjadi midi guys jangan di skip ya guys oke nah terutama teman-teman teman-teman eh buka dulu file sudah seperti ini nah ini saya sudah kasih contoh kembali dulu nah ini deh guys nah teman-teman tarik file yang ini teman-teman ubah contohnya seperti ini 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 adalah contoh WAV yang akan saya konversi ke midi guys nah seperti ini teman-teman klik di sini kalau teman-teman pilih edit sample nah seperti ini tadi itu teman-teman klik eh sini guys pilih tools lalu lalu pilih convert to score and dump to piano roll setelah teman-teman klik akan menjadi seperti ini guys 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 nah seperti ini ini masih bisa teman-teman edit apabila eh ada note yang false teman-teman geser atau ganti pluginnya nah ganti pluginnya contoh seperti ini saya ganti ke slayer teman-teman bisa ubah ke apa namanya pluginnya teman-teman bisa ubah ke apa aja teman-teman dan tinggal klik replace lalu ubah ke plugin-plugin bawaan atau plugin tambahan dari teman-teman semua seperti ini coba aja terserah teman-teman nah gunanya kita konversi ke midi ini eh agar supaya tempo atau pelagian kita bisa masukkan pelagian yang kita inginkan nah seperti itu jadi guys dan bisa tambahkan juga pelagian apa aja dan teman-teman copy nah kita insert dulu sesuai yang teman-teman inginkan apa aja disini nah teman-teman bisa copy nah pilih copy lalu klik lagi lalu pilih pasti disini guys kan dobel seperti ini nah oke setelah tinggal teman-teman ingin simpan teman-teman bisa klik eh eh export lalu pilih mau simpan ke file midi atau mp3 maupun file waf guys karena ini kita sudah konversi ke midi maka akan jadi seperti ini masih bisa kita ubah lagi jadi tergantung selera teman-teman mau ubah pluginnya ke plugin apa aja maupun plugin gitar maupun piano kalau bisa teman-teman sesuaikan Oke guys cukup mudah bukan semoga tutorial ini bermanfaat lebih dan kurangnya saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh dadah guys